Halo para pengamat, kembali lagi di channel pengamat gagal kali ini kita akan mengamati sebuah film yang menceritakan aksi balas dendam dari salah seorang wanita simpanan yang berjudul revenge sebelum mengamati ini lebih dalam, jangan lupa subscribe, share dan like nya ya agar kami selalu semangat dalam berkarya dan dukung terus channel ini agar menjadi channel pengamatan paling gagal nomor 1 di dunia seiring berkembangnya dunia vana ini wanita simpanan terkadang sering mendapatkan perlakuan keji dari pria yang menyimpannya pada awal film, wanita simpanan yang disebut Jennifer tersebut pergi bermantap-mantap dengan prianya yang bernama Richard ke sebuah villa yang sangat sepi yang terletak di tengah padang pasir sebagai wanita simpanan yang sangat profesional, setiba di villa itu wanita simpanan ini langsung memberikan isap-isapan tipis kepada pria tersebut dan selanjutnya lanjut sampai malam untuk bermantap-mantapan keesokan harinya dua orang teman Richard yaitu Stan dan Dimitri datang ke villa tersebut dengan maksud ingin pergi berburu bersama-sama dan untuk sementara waktu menginap di villa Richard Stan dan Dimitri sangat kaget dan terpesona melihat keseksian Jennifer ketika ia berjalan tidak menggunakan celana pada malam harinya sebuah pesta kecil-kecilan dimulai oleh Richard, Jennifer, Stan dan Dimitri Jennifer sebagai wanita simpanan yang sangat profesional langsung mengisi acara tersebut dengan goyangan striptease-nya semua orang sangat mabuk pada malam itu Jennifer mengajak Stan untuk berdansa karena Richard sudah mabuk berat alhasil setelah berdansa dalam kondisi mabuk Stan pun baper dengan Jennifer dan ingin segera melakukan mantap-mantap keesokan harinya Stan pergi memberi membeli paspor kedua memberi paspor kedua temannya tersebut kepada penjaga di daerah itu yang tinggal di villa hanyalah Stan Jennifer yang ingin sarapan serta Dimitri yang sedang tidur di kolam berenang dengan pelampungnya melihat situasi tersebut Stan langsung membicarakan rencana mantap-mantapnya dengan Jennifer Stan pun kecewa karena Jennifer sama sekali tidak menanggapi rencana mantap-mantap dari Stan itu Stan masuk ke kamar Jennifer yang baru saja siap mandi ini sangat kaget karena Stan masuk secara tiba-tiba di kamar itu dengan tetapan sini Stan bertanya kepada Jennifer apa yang tak kamu sukai dari ku jenet foot Jennifer pun dengan rasa takutnya menjawab kamu bukan tipeku karena kamu pendek sedangkan saya suka cowok yang lebih tinggi Stan sangat marah dengan jawaban itu karena pada malam hari saat berdansa berdua Jennifer sangat agresif kepada Stan sehingga membuat Stan sangat merangsang tanpa pikir panjang Stan langsung membuka celananya untuk langsung bermantap-mantapan dengan Jennifer Jennifer pun menangis karena dia tidak ingin bermantap-mantapan dengan Stan dan Dimitri yang melihat Stan ingin memperkosa Jennifer hanya diam dan tidak melarang alhasil tanpa perlawanan Jennifer pasrah tapi Tarela bercocok tanam dengan Stan siang harinya Richard pulang dan melihat ada yang aneh dari Stan dan Dimitri Richard pun langsung menemui Jennifer ke kamar dan sambil menangis Jennifer meminta untuk pulang pada siang itu namun Richard tidak membolehkan Jennifer pulang dengan berbagai alasan kemudian Jennifer mengancam Richard jika tidak menelpon helikopter untuk membawa aku pulang aku akan menelpon istrimu pernyataan dari Jennifer itu sangat membuat Richard marah dan menampar Jennifer sambil mengatakan Jennifer adalah pelancur murahan Jennifer pun menangis dan menangis dan kabur dari villa itu di tengah lahan yang tandus dia berlari dan dikejar oleh Lee Richard Stan dan Dimitri sampai pada akhirnya pelarian Jennifer terhenti di sebuah jurang yang sangat tinggi Richard pun langsung mendorong Jennifer ke jurang tersebut hingga tumbuh Jennifer terpancang di sebuah pohon setelah itu Richard pulang dan membakar semua barang-barang milik Jennifer namun ternyata pohon tersebut hanya mengenai samping kiri perut Jennifer dan belum membuat Jennifer meninggal pada saat Richard dan teman-temannya mencari main Jennifer Jennifer sudah kabur dengan kondisi perut kirinya tertancap patahan pohon hal itu membuat Richard serta teman-temannya panik karena main Jennifer belum ditemukan disinilah awal mula balas dendam tersebut langkah pertama yang dilakukan oleh Jennifer adalah mencabut patahan kayu tertancap di kiri perutnya dan menambalnya dengan kaleng minuman yang dipanaskan yang pertama dibunuh Jennifer adalah Dimitri dimitri dibunuh secara kejam dengan sebuah pisau yang tertancap di matanya yang kedua dibunuh Jennifer adalah Stan Stan yang sedang mengadari mobil itu kebetulan kebesar bensin dan Jennifer menemukannya tanpa fikir panjang Jennifer langsung memburu Stan karena Stan lah yang memperkosa dirinya Jennifer membedik Stan dengan senjatanya dan Stan tertembak namun tidak mati Stan kabur dengan kondisinya sudah tertembak Jennifer kembali memburunya dan berhasil menembak Stan dibatang kepalanya yang terakhir adalah Richard Jennifer membunuh Richard di dari vilanya tersebut vilanya sendiri dengan senjata yang sama untuk membunuh Stan Richard pada akhirnya berhasil dibunuh setelah terjadi pertarungan yang sangat sengit di tengah rumah tersebut dendam Jennifer pun terbalaskan demikian dulu pengamatan kali ini ya para pengamat salam dari kami pengamat gagal selamat menikmati selamat menikmati